Halo selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel gantol campuran channel yang review tentang makan seadanya di rumah sendiri baik kawan-kawan semua ini kondisinya agak berbeda saya ada di kebun ubi di samping rumah saya dan saya barusan mencabut ubi ini tadi yang akan direbus untuk makan seadanya di rumah sendiri pada kesempatan kali ini karena ini tadi yang ubinya yang bekas di ambil jadi tadi perusahaan saya kelupas di sini tapi ini ubinya sekarang sudah dicuci dan oleh istri saya dan nanti siap untuk dimakan tuh nah ini lahan lebihnya kawan-kawan yang memanfaatkan lahan kosong di samping rumah saya itu nah itu kan lumayan karena dalam kosong saya tanami ubi dan ya bisa untuk makan seadanya di rumah sendiri baik kawan-kawan memang kondisinya seperti ini saya di samping rumah saya dengan parang dan cangkul karena tadi barusan untuk menggali ubi yang di situ dan ini nanti yang akan dimasak batang ubinya modelnya yang seperti ini nah ini ini daunnya ini batangnya batangnya agak hitam nah ini yang tadi dan tadi ini yang kami ambil ini dari sini ya nanti prinsipnya setelah diambil gundui lagi nanti tanam lagi ini bibit-bibit yang siap di siap tumbuh ada serai ada daun ubi yang bisa kita manfaatkan makanya manfaatkan lingkungan sekitarlah baik yuk sekarang kita lanjut ke proses memasak ubi kayunya ini tadi yang setelah diambil setelah dicuci lalu ini mau dipotong-potong sama direbus di guadok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kata berikutnya kawan-kawan nih ada tempat untuk ngodong lalu kenapa kok ada rebus daun ubi perlu pakai layak digunakan untuk ini ini namanya apa bawang putih tempat saya di sini kami biasanya di sini kalau rebus daun ubi itu dikasih bawang putih enggak sebanyak-banyak nasi yang cukup pibin rasanya sedap setelah pulang putihnya dilek ubi ini lewatnya tadi udah kita cuci besk tiga nah tahap berikutnya kasih ini tahu garam Oh nanti dikasih air jurni Banyu siap masa jolali duduk ke kompore oradu lebih rawa mateng besar-besar nah kira-kira segitu apinya nah setelah direbus ini nanti nunggu berapa saat lak siap kemutuk sekitar disasa nunggu menit-menit tanggoknya ketok mateng Yes Godok aku artinya terangkut jolali ditutup bintang-bintang terus pokoknya mantepnya makan seadanya dirumah sendiri rasa Nenek Bapak nah us kemutuk nah us kemutuk us-mus mulai tanda tanda-tanda mau mateng nah ini us mateng setelah beberapa saat tanda tanda mateng ini loh ya temen aku terus lotok ketok putih ini us-mus enak mempur keng nah siap jelas gini mempur enak karena ini kelihatan dari bentuknya yang pecah-pecah seperti ini sudah menandakan kalau ubi ini kubi kayu ini mempur enaklah untuk nggak keras itu atas us-mus weh sebabnya seadanya makan seadanya dirumah sendiri us rasa aneh-aneh nah ini ubi yang dirubus tadi dan ini yang siap untuk dinikmati kemutuk kemebul wapnya kita sewedep dan siap dimakan baik kawan-kawan begitu untuk makan seadanya dirumah sendiri pada kesempatan kali ini rebus ubi kayu enak rali enak enak terima kasih salam untuk keluarga anda serta seluruh orang-orang yang anda cintai serta mencintai anda semoga bermanfaat makan seadanya dirumah sendiri ini wis rasa aneh-aneh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati